Tanda pagar 9, saya menyalin, saya menyalin, saya menyalin hehe tidak di luar dugaan, waktunya benar-benar tertunda. Su Lin saat ini dalam kepuasan diri sendiri, ketika dia melihat sudut kanan atas 1 detik 1 detik berlalu, sebenarnya tahu bahwa waktu pracicus, charnol ways. Kin Yan Ran, tetapi kelas 1, bahasa Inggris selalu mendekati skor sempurna, menyalinnya, dapatkah hasil bahasa Inggris saya juga meleset. Tanpa keberatan, Su Lin dengan cepat dari tempat duduknya sendiri, dengan mengatur pena ke kertas dengan kertas gores, sebelum berlari cepat ke meja Kin Yan Ran, memutar Kin Yan Ran kertas ujian, mulai dari topik sidang, adalah salinan karakter. Ekbat, CC Deba, CB CDA hanya topik kertas ujian bahasa Inggris. Kes mayoritas adalah pertanyaan pilihan, Su Lin tidak berencana untuk menyalin Kin Yan Ran kakak apapun, Sally adalah skor dari pertanyaan pilihan ini mungkin lebih dari 120 kuait, banyak dibandingkan dengan Su Lin sendiri 60-70 poin 1 kali. Bagus, di salin telah menghabiskan waktu selama 30 detik 1 napas menyalin lusinan jawaban, Su Lin santai, berencana untuk kembali ketimbangan sendiri, tetapi tampaknya ekspresi Kin Yan Man kali ini adalah sebenarnya kaget. Biasanya di Kin Yan Ran, meskipun ekspresinya sedingin es, tidak masalah bagi pria manapun adalah penampilan yang menyendiri, Kin Yan Ran yang dilihat Sula sekarang, membekukan ekspresi kilatan ini, tiba-tiba mengerutkan kening, penampilan hati yang berat. Kin Yan Ran, belum melihat penampilan, yang dia khawatirkan, karena masalah neneknya. Mungkin telah nul-nulet termasuk Su Lin. Dia melihat Kin Yan Ran saat ini adalah perasaan yang begitu lembut, Tapi Kin Yan Ran yang mengerutkan kening memungkinkan untuk mencintai orang itu agar aku melihat still pitix. Yan Ran, maaf nenek Kin Yan Ran mengalami kecelakaan, dirinya masih mengambil keuntungan kemarin mengambil keuntungan dari kemampuan time stop tiba-tiba, Su Lin di dalam hati benar-benar bersalah saat ini, menatap Kin Yan Ran, tidak tahan dengan wajah cantik yang melacaknya memiliki gen 65-64 menangguhkan waktu seluruh dunia, Tetapi sulir waktu yang terbatas itu sebenarnya, 1 menit 1 detik tidak terkendali, tidak ada jejak kesopanan yang berlalu, Su Lin tidak berani membuang waktu, bergegas kembali ke posisinya sendiri, mempertahankan gerakan aslinya, mengulang satu hati. Time resume Sebuah serangan perasaan yang tidak biasa, para pemeriksa yang time resume, hanya membekukan gerakan terus menjawab dengan sulit. Tapi Su Lin melihat kertas gores sendiri jawabannya di ABCD ini, sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas. Haha, selama menyerahkan jawaban ini untuk menyalin di kartu jawaban, tesis yang selain saya tulis sebelumnya, bagaimana juga memiliki lebih dari 130 untuk dibagi es secara umum, bahasa Inggris Kin Yan Ran dapat berjumlah kelebih dari 145, pada dasarnya pertanyaan pilihan baik-baik saja, Su Lin menyalin jawabannya, bukankah akurasi ini juga lebih dari 99 persen? Apakah topik tesis dan penerjemah harus ditekuk beberapa perbedaan? Namun, membandingkan Su Lin bahwa 60-70 poin dari hasil bahasa Inggris sebelumnya, lebih dari 130 poin adalah dua kali hasil, kemajuan seperti itu tidak kurang dari besar, tidak tahu bahwa ini telah memandang rendah Su Lin, mengejek orang Su Lin itu, akan melihat kemajuan hasil besar Su Lin, di wajahnya akan membuat ekspresi apa. Tetapi ketika waktu baru saja diputar ulang, duduk tiba-tiba terasa di Su Lin kanan depan Kin Yan Ran, wajahnya sendiri seolah-olah telah disentuh dengan lembut oleh siapa, sangat lembut, dengan menggunakan sentimen, meskipun perasaan kasar, tetapi pada saat ini, membuatnya sangat ingat. Apa masalahnya? Perasaan ini cukup aneh. Kin Yan Ran memegang dagunya sendiri dengan tangan dengan lembut, menyentuh wajahnya sendiri, apakah Su Lin baru saja mengelus tempat itu? Tapi jelas ini di tengah-tengah tempat ujian, di sekitarnya ada peserta ujian yang menulis dengan semangat, hanya juga secara radikal tidak ada orang karakter limit is exited. Untuk menyebar dengan benar, tetapi kartu jawaban ini mesin berubah menjadi keriting, jika menjawab kartu nomor yang harus diisi untuk menyebar mungkin tidak ada hasilnya secara keliru. Selesai juga 5 menit untuk ujian bahasa Inggris, tes guru yang ramah pengguna untuk mulai mengingatkan peserta ujian tentu sangat banyak. Tetapi saat ini, Su Lin akan menjawab kartu yang harus diisi untuk disebarkan, seluruh kertas ujian juga menjawab, dengan sangat mudah duduk di kursi dengan senyum, menunggu kesimpulan ujian untuk menyelesaikan tugas. Mendengus, ujian bahasa Inggris hari ini begitu sulit, waktunya tidak cukup, sebelum saya dapat tinggal selama belasan menit untuk memeriksa, bakat ini baru saja selesai. Duduk Tang Zong Wang di kursi depan kiri Su Lin, akhirnya juga setelah memantau seorang guru ujian berbicara untuk mengisi untuk menyebar sepenuhnya, santai sangat meletakkan permelihat kesekeliling-kesekeliling, menemukan peserta ujian yang sebagian besar belum menjawab pertanyaan itu, kertas ujian, mengerutkan kening, menulis dengan penuh semangat, dalam hati tidak bisa tidak puas. Tetapi ketika, dia akan mengesampingkan yang pertama untuk melihat ke masa depan, menemukan bahwa secara tidak terduga Su Lin juga menghadapi penampilan yang santai dan percaya diri, seolah-olah sudah telah selesai, menghentikan pena yang tidak memiliki termasuk kertas ujian inspeksi, menunggu dengan riang ujian selesai. Su Lin, tidak mungkin, apakah dia mungkin secepat itu menyelesaikannya. Kertas ujian bahasa Inggris ini setidaknya dibandingkan dengan yang biasa sulit satu kali, kata baru dari topik bacaan terlalu banyak, saya harus menebak cukup lama, tampaknya beberapa dapat memahami arti-artikel tersebut. Tergantung pada Su Linnya. Tidak mungkin menjadi seorang T semua lebih awal dari saya selesai, saya perkirakan. Pasti anak ini melihat bahwa kertas ujian dua pegang membabi buta, topik tidak bisa dilakukan, oleh karena itu orang yang tidak sehat jatuh-jatuh, sama sekali tidak melakukan topik seseorang ingin masuk ke dalam hati Tang Zhang Wang tidak bisa tidak de menatap Su Lin, menatap Su Lin, sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum. Tang Zhang Wang. Su Lin tentu saja merasa Tang Zhang Wang untuk melihat-untuk melihat sendiri, terutama ini membenci tampilan yang memandang rendah membuat Su Lin memikirkan kemarin malam, di halaman menikmati udara sejuk, Tang Zhang Wang bekerja sebagai tetangga-tetangga juga untuk memiliki ayah dan ibu permukaan sedemikian rupa untuk memandang rendah dirinya sendiri. Bagus, Tang Zhang Wang, ini adalah penampilanmu sendiri. Kamu tidak baik, bukan kebenaranku, jika kamu tidak mengganggu Su Lin ku, aku tidak akan mencari masalahmu. Tapi kamu lagi dan lagi memandang rendah saya, menertawakan saya, Su Lin saya membuat Anda tahu dengan baik, Dewa Bermata Tiga memiliki tiga mata. Meskipun mengatakan bahwa Su Lin biasanya memberi kesan orang, kecuali hasilnya tidak baik, tetapi juga jujur, tetapi perwakilan Su Lin ini tidak ramah. Ingat baru saja memantau kata-kata ujian yang diucapkan guru, sudut mulut Su Lin juga menunjukkan senyum tipis, di dalam hati punya ide. Beberapa menit terakhir, ini tidak dapat menjawab topik yang diuji menjadi kecemasan, banyak topik bacaan terakhir tidak memiliki waktu untuk melihat yang ditipu secara membabi buta terus-menerus. Tapi menjawab kertas ujian juga bermartabat, memeriksa jawaban tanpa henti, sesekali mengambil penghapus dan pensil 2B merevisi jawaban sendiri. Tapi Su Lin sedang bermain dengan penghapus di tangan, dia dalam kesempatan menunggu, suara tinggi yang menunggu ujian berakhir, memantau guru ujian untuk memerintahkan menghentikan pena, mulai menerima kertas ujian dan kartu jawaban, dari kelompok baris pertama tidak mengizinkan untuk mengambil pena, ujian telah selesai, yang juga mengambil pena, diperlakukan sebagai proses menyontek. Mungkin karena kesulitan ujian ini terlalu besar, banyak peserta karakter limit is exited. Inggris Anda hanya melakukan itu 30 poin dari tesis dan topik penerjemah, apa yang melihat Anda juga untuk sitar Cina. Tuan-tuan balas dendam, 10 tahun tidak terlambat. Su Lin tidak akan bekerja sebagai pria hipokritis itu, Su Lin suka bekerja sebagai penjahat, memiliki dendam harus melaporkan, Tidak memiliki dendam dalam semalam, memiliki kesempatan untuk melaporkan, yang lain akan berpikir bahwa Anda cukup menggertak. Mengganggu yang lemah dan takut akan orang yang kuat seperti Tang Zhongwang ini. Namun, kali ini, Su Lin tidak berencana dan Tang Zhongwang bertemu langsung dengan yang keras dengan ketangguhan, dia harus bermain mendung, membuat Tang Zhongwang bisu memakan rimpang benang emas Cina, bagaimana membuatnya menanam tidak tahu. Menghapus nomor tiket masuk Tang Zhongwang, ini, skor Tang Zhongwang bahasa Inggris ini ditinggalkan. Meskipun dikatakan kali ini bukan kuliah ujian masuk, tetapi juga penting terakhir kali mengetahui situasi sebenarnya ujian, sangat mempengaruhi mentalitas dan tampilan ujian masuk perguruan tinggi tiket masuk diterima, kuantitas akurat, dipantau guru ujian untuk membuat peserta ujian keluar, ujian simulasi ini mungkin bersentuhan dengan ujian masuk perguruan tinggi adalah sama, memantau ujian juga ketat, ingin menyontek. Hanya jika Anda suka Su Lin, time stop. Baru saja meninggalkan tempat ujian, Su Lin mungkin tidak perlu memperhatikan Tang Zhongwang secara spasial untuk mengejeknya sendiri, setelah hasilnya turun, dia juga menunggu untuk melihat bahwa Tang Zhongwang sangat ketakutan. Keluar dari tempat ujian, Su Lin telah memikirkan penampilan Qin Yan Ran sebelumnya, yang wajahnya terlihat buruk, dalam hati memiliki rasa malu, ingin maju ke Qin Yan Ran untuk menghibur beberapa orang, bagaimanapun juga adalah teman sekelas yang sama. Qin Yan Ran adalah pemimpin kelasnya. Ketua kelas Tuan, nenekmu sakit akan baik-baik saja, akan baik-baik saja. Biasanya Su Lin dan Li Hao bercampur untuk waktu yang lama, cukup fasih, tetapi tiba di depan Qin Yan Ran, sedikit kehilangan kata-kata, di perut aslinya menyiapkan alasan untuk kenyamanan orang yang baik sekarang melihat bahwa Qin Yan Ran semua lupa berada di atas surga tertinggi. Terima kasih. Dua karakter yang sangat ringan, Qin Yan Ran melihat Su Lin untuk menjauh dari dirinya sendiri. Sedikit mengernyit, tetapi menyembunyikan dirinya tentang kebencian terhadap Su Lin, tetapi kesopanan mengucapkan terima kasih. Oleh Qin Yan Ran dengan acuh tak acuh, rongga Su Lin tidak tahu harus mengatakan apapun dengan hangat, hanya bisa berdiri di sana, Qin Yan Ran memecah kebuntuan tidak menatap satu matanya dengan sabar. Teman sekolah Su Lin, apa yang kamu miliki? Tanpa kata-kata masalah, tolong beri jalan. Ketua kelas Pak Masalah kemarin, maaf Su Lin menundukkan kepala sedikit, tahu diri sendiri tidak benar, ini memberikan Ki dalam permintaan maaf Yan Ran, ingin memulihkan citra poin sendiri. Tapi, Su Lin tidak mengatakan bahwa masalah kemarin bagus, menyebutkan masalah kemarin, wajah Qin Yan Ran segera berubah, suaranya juga diperbesar. Kata terowongan, teman sekolah Su Lin, sebagai siswa, harap berkonsentrasi dengan baik pada studi, bukan tidak ingin di otak untuk berpikir 6 dan 7 hal sepanjang hari. Saya tahu bahwa Anda melakukan ini, tetapi ingin membuat saya menyukai Anda, ketika pacar Anda. Namun, Qin Yan Ran saya memberi tahu Anda, perilaku Anda sangat lemah, Qin Yan Ran saya tidak akan menyukai orang ini. Qin Yan Ran tidak terlalu senang hari ini, Su Lin baru saja memukul moncongnya, di bawah kerumunan besar orang ini, Qin Yan Ran seperti itu tidak menunjukkan rasa hormat terhadap perasaan, diajarkan. Membuat suara yang sangat besar, teman sekolah di sekitarnya mungkin terlihat. terlihat telah menonton! Terima kasih. Terima kasih.